Intro Ya, Pemirsa, Tim Satres Narkoba Polresta Mataram dipimpin Kasatres Narkoba Polresta Mataram kembali melakukan razia di dua kos-kosan di kawasan Cakranegara, Kata Mataram pada Rabu pagi tadi. Dari razia tersebut didapatkan empat orang terduga positif narkotika dari 22 sampel urin yang telah diuji. Satu persatu pintu kamar kos-kosan yang berada di wilayah Cakranegara, Kata Mataram ini diketuk oleh petugas dari Tim Satres Narkoba Polresta Mataram Rabu pagi. Satu persatu pula penghuni kos-kosan yang menghuni kamar-kamar tersebut keluar dengan tetapan bingung melihat petugas. Namun setelah dijelaskan petugas mengenai adanya razia narkotika dan tes urin yang akan dilaksanakan petugas untuk mengetahui keterlibatan para penghuni dengan barang haram. Beberapa penghuni ada yang terlihat menolak dan mengikuti tes tersebut secara sukarela. Kasat narkoba Polresta Mataram AKP KD Adi Budi Astawa menyampaikan dari dua kos-kosan yang berada di Cakranegara dan sebanyak 22 sampel urin yang telah diambil. Ada sebanyak 4 urin yang diduga positif menggunakan narkotika. Namun guna memastikan adanya dugaan pengguna barang haram tersebut. Pihaknya akan melakukan uji ulang kembali mengingat ada beberapa penghuni kos yang mengaku dalam keadaan kesehatan yang kurang baik sehingga terpaksa harus mengkonsumsi obat jenis tertentu. Jadi pada hari ini kami dari Satu Resang Koba Polresta Mataram menghasilkan kegiatan rahasia kos-kosan dengan pengetahuan pengetahuan narkotika. Dari 22 sampel yang kami uji di Cakranegara kami mendapati ada 4 yang kami juga positif menggunakan narkotika. Jadi dari 4 narkotika dan narkotika itu ada 2 yang positif menggunakan apetamin dan 2 yang positif menggunakan positif tropika. Namun untuk yang positif tropika harus kami uji kembali karena misalkan menyampaikan baru saja semalam minum obat. Jadi obat itu nanti akan kami uji lanjut kepada lain. Setelah melakukan kegiatan razia kos-kosan tersebut tim Satres Narkoba yang dipimpin Kasat Narkoba Polresta Mataram langsung membawa 4 orang terduga positif. pengguna barang haram beserta sampel urin yang telah diuji ke Polresta Mataram guna melakukan uji ulang dan penyelidikan lebih lanjut. Lalu Anjani, Lombok TV, Mataram dan penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!